tapi kini belali duennya mau sapi atau susu ternyata belali yoke sapi yoke susu yoke banteng macem-macem sapi gede kaya loh sapi gede kaya loh kan nama-nama hewan gak bahaya tahle Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahilqail A'udhu billah islamil alimimina shantanir rajim Bismillahirrahmanirrahim La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum kadu'a ibadikum ba'du Allahumma salli wa salim wa barik ala ha dan nabi'il karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidina tawhirin rabi sirahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdat Alhamdulillisani yafkahu kauli amma ba'du Hadratal Muhtaramin para masayikh Para kiai alim ulama Wawil khusus Panjenengani pun Abayai Hamid Zuhri Panjenengani pun Kiai Gus Abdurrahman Panjenengani pun Gus Munib Panjenengani pun Gus Lutfi Gus Faris Gus Ehsan Soho Poro Asparagus Sejenis sob Yang saya muliakan Para pejabat yang berkenaan hadir dalam semua tingkatannya Walaupun mungkin gak ada pejabat yang hadir Karena saya lebih senang pengajian dihadiri oleh umat bukan oleh pejabat Tapi justru saya ada tamu dari Kendal Pak Diko Bupati Kendal malah justru hadir mendampingi saya Terima kasih Pak Diko Panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tablik akbar Boyolali bersolawat Terima kasih kepada Gus Abdurrahman Sahabat-sahabat Ansor Banser Terima kasih Mas Banser, Mas Ansor Serta Bapak Ibu warga masyarakat Boyolali Rahimahkumullah Malam ini memang dingin Tapi senyumanmu hangat Maka saya sampaikan Beli roti di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Hai orang Boyolali Apa kabarmu Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you Ibu bapak yang saya muliakan Karena ini acaranya Boyolali bersolawat Saya ingatkan untuk diri saya dan kita semuanya Untuk memperbaiki niat Untuk itu kita niatkan acara malam hari ini Dalam rangka ta'ziman limaulidin nabi Untuk itu mari membaca niat bersama saya Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu an ahdura Al maulida Mislamana wabihi Aslafuna salihun Wabiniyati Ta'zimi Syahri Wiladati nabi Sallallahu alaihi wa sallam Wabiniyati Ziyadati al-iman Wattakwa Walmahabbah Walqurbi ilallah Waila ar-rasuli Sallallahu alaihi wa sallam Waila aslafina salihin Al-Fatiha A'udzubillahimina shantanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Iyakan Abu Tuhan Iyakan astami Dan suruh Assalamualaikum Nabi Muhammad Niat ini selalu saya baca Kalau ada acara Antara solawatan maulitan maupun pengajian Sama-sama duduk disini Di atas lapangan yang sama Di atas rumput yang sama Hadir di majelis yang sama Tetapi tidak ada yang bisa menebak Satu di antara yang lainnya Apa niat yang ada di dalam hatinya Mungkin yang datang kesini ada yang berniat Saya pengen bersolawat Pengen mendapatkan sahabat Nabi Bagus Ada yang datang kesini Saya penasaran dengan ketampanan Gus Miftah Siapa yang niatnya seperti itu Ya mungkin juga para janda Padahal Apa yang kamu hasilkan Malam hari ini Tergantung fondasi niatmu Yang kamu tata di dalam hati Maka selalu saja saya arahkan Niatkan hadirmu untuk maulitan Karena tidak semua pengajian Ada di dalamnya maulitan Tapi kalau ada maulitan Pasti ada pengajian Maulid pasti Ngaji Kalau ngaji belum tentu maulid Kenapa? Lampu Lampunya kenapa? Sulap Sulapnya itu bukan karena lampu Tapi karena pancaran sinar wajahku Mas Lampunya singkono patah ini Baik mas Oh dihidupkan Yang itu Singkono patah ini cok Operator Yus gini le tak gebuknya bencepet Mas Mas operator Kayak dipatah ini Mari kita akhiri pengajian kita Ngacang kemu cerewet bayok Sudah begini Lampu tembaknya kenapa? Dihidupkan Oh dipatah ini Oh yang belakang itu lo paling bikin sulap Yang dua itu lo Mas Lampu tembaknya Saluh ala nabi muhammad Nah Maka Kita niatkan untuk maulid Tak diman Li maulidin nabi Karena Sekali lagi saya ulangi Kalau maulid pasti ngaji Kalau ngaji belum tentu Maulid Sama halnya Kalau sholat Itu pasti membaca sholawat Tapi kalau sholawat Belum tentu Sholat Kalau haji Itu pasti umroh Kalau umroh belum tentu Haji Kalau wudhu Itu pasti raup Tapi kalau raup Belum tentu Kalau nikah Itu pasti kawin Kalau kawin Belum tentu Kok cangkemmu hafal Enak nikah Atau enak kawin Cangkemmu Kenapa kemudian Kita tata niat kita Untuk maulid Ibu bapak yang saya muliakan Betapa beruntungnya Kita ditakdir Sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Saya mulai dari awal Ibu bapak Jenengan simak baik-baik Adem-adem Rano kopi Mohon dimaklumi Stadionya jauh dari dapur Musim kemarau Lamau dan goblok Kalian tahu kenapa hujan turunnya air Karena kalau turunnya aku Untuk rebutan Bercandia 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 Nah ini apa yang saya muliakan Urutannya begini Kenapa kita bangga jadi umatnya Nabi Muhammad Allah itu Menciptakan makhluknya Itu ada dua Makhluk hidup Dan makhluk mati Dua Makhluk hidup Itu juga ada dua Makhluk yang berakal Dan makhluk yang tidak Berakal Yang berakal Juga ada dua Berakal yang Islam Dan berakal yang tidak Islam Islam juga ada dua Islam yang sekedar Islam Dan Islam Orang Islam yang punya iman Islam KTP Cangkemm Sehingga KTP ini Islam Tidak ada yang membosur KTP ini Islam yang Islam saja Sama Islam yang beriman Makanya mu'min itu pasti muslim Muslim belum tentu mu'min Orang dikategorikan muslim Gampang Syahadatu Allah Ilaha Ilallah Waszadu Anna Muhammad Rasulullah Sah Islam Tapi pertanyaannya Apakah semua orang Islam itu punya iman Enggak Banyak yang ngaku Islam Tapi tidak sholat Karena tidak punya iman Yang paling gampang itu adalah Kalau gula itu pasti manis Tapi kalau manis Belum tentu Gula Contohnya Aku Kalau garam itu pasti asin Yang asin belum tentu Garam Contohnya Keringnya cangkem Malah orang yang ngomong upil Ibu-ibu Sesu Bapak-bapak Nyungan saya Bojemu masak Kurang asin Berarti tambah Tambah Uyah goblok Koyopil Orang beriman Itu juga ada dua Imannya orang biasa Sama imannya para Nabi Nabi Itu juga jenisnya ada dua Nabi yang sekedar Nabi Dan Nabi yang menjadi Rasul Anda tahu Nabi jumlannya berapa Bupu Banter salah Nabi jumlahnya bukan 25 Tapi 124 ribu Nabi 3000 diantaranya menjadi Rasul 25 yang wajib Diketahui Maka orang Boyolali harus hafal Dengan 25 Nabi Itulah alasan kenapa Kalau mondok Pasti diajarkan kitab Akidatul Awam Untuk menghafalkan Nama Nabi dan Malaikat Tafsilu Khomsatin Wa Isrinal Azim Kulamu kalafin Fahakik wa tanim Hum Adamun Idrisu Nughun Huduma Soleh wa Ibrahimu Kulun Mutaba Ludun wa Ismailu Isaku Kada Yaakubu Yusufu Wa Ayubu Tada Suhaibu Aruna Wa Musa Walya Sa'dul Kibli Dauda Sulaimanu Tabak Ilyasu Yunusu Zakariya Yahya Isawa Toha Khotim Wajib Wajib diketahui Nah Rasul Itu juga ada dua Rasul yang sekedar menjadi Rasul Dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Asmi Ulul Asmi itu ada Lima Musa Ibrahim Nuh Isa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lah ini mohon maaf Nabi terbaik Rasul terbaik Yang mendapatkan Ulul Asmi terbaik Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beruntungnya Nabi-Nabi terbaik Kita ditakdir Sebagai umat terbaik Mela rupa-rupa Kaya wakil diwe Niki Niki nyuwan saya Luwih apik Tinimbang umatnya Nabi Adam Luwih apik Tinimbang umatnya Nabi Musa Luwih apik Tinimbang umatnya Nabi Ibrahim Milo kita syukuri Alhamdulillah Niku berkai Kanjeng Nabi Saya kasih contoh Betapa hebat ya umatnya Nabi Sekarang ngomong malaikat Malaikat yang wajib diketahui Itu ada berapa bu? Pak Sepuluh Walmalakul ladhibila abyuwaum Laaklala surba Walanomalahum Tafsilu asrimin Humu jibrilu Mikalu isrofilu Isroilu Munkarnaki ruwarok Ibuakadak Atidum malikun Waridwanu tada Arbatum mingkutubing Tafsiluha Terus ngomong ke Kitab-kitab Sepuluh Tapi Malaikat Sing paling viral Nabi ni Malaikat jibril Malaikat sing paling medeni Munkarnakir Isroil Rupanya kaya sopo Kaya rupamu 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 Tutuplah wajah jelekmu Dengan bagusnya rekeningmu Wah Enggak seberapa penting Seberapa buruk pun wajahmu Perempuan lebih melihat Rekeningmu Betul mbak? Cinta itu memang buta Tapi cinta bisa membedakan Mana mobil Mana sepeda Gak ada istilah cewek matre Yang ada cowok kere Setuju bu? Itu dilawan Perempuan itu memang Bisa menyimpan Dua pria Di dalam satu hati Tapi ingat Pria bisa membeli Tanpa harus mencintai Lanang dilawan Lululululu Gak bahaya Malah empuk jeru Aku ingin Tata koni Karboja-boja Sandriku Siapa yang bisa menyebutkan Siapa pengarang Kitab Sutasoma Malah dijawab Empuk siapa? Empuk jeru Matamu Nangis Emputan tular Empuk jeru nah ibu apa tak jadi tani kopi ini suwi biang malah kopi susu aku kalau kopi susu bingung kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu gak cepet rembukan engkau no goblok malah gak akan rembukan semuanya ya omoh cukurannya api kemuka bojomu ayu rondo anak bitu merasa izin rondo sawer aku udah ngasai duit yang aku tak sawer lah kopi ini misalkan ngajian kopi ini telat malah kopi susu nak mboyolali kata susu anda tau kenapa dinamakan susu karena jumlahnya dua susu kalau satu su kalau tiga susu yang jelas cowok itu seperti soda kalau ketemu susu pasti gembira aku ingin kopi di Jakarta kalau Nikita Mirzani di foto kalau bocah-bocah di posting kopi susu ghost kopi ini tak umbe susu ini tak lire iya jelas kopi kopi susu aku lihat juga kopi susu ini mumet kopi ini tak umbe susu ini tak cekli susu susu vitamin matamu vitamin salu ala nabi muhammad malekat jibril malekat jibril itu malekat yang paling dicintai oleh Allah malekat terbaik the best of the best malekat itu malekat jibril malekat jibril ini berbangga hati bapak ibu kenapa? karena penciptaan malekat jibril ini sangat indah dia senang dengan apa yang kemudian Allah ciptakan untuk dirinya lanjut dengan dipuji ayu senang ini ku ya lumrah wang malekat jibril saja memiliki bentuk tubuh bentuk ciptaan yang bagus malekat jibril bangga lanjut dengan dilem oh ayu senang ya itu tapi ojo sombong ingat cantiknya wajahmu hanya akan menemani mu sampai tanah tapi cantiknya akhlakmu akan menemani mu sampai janah ayu mergo wudhu luwe sadu tinimbang ayu mergo gincu di posting di facebook oh ayu nih ya bahasan ketemu asli nih ya awa neng facebook subhanallah begitu ketemu langsung innalillah dikadang-kadang ya lali rai ini di edit gulune ora orang meda model yoke ngunukui rai ini glowing tungkake buah belimbing buah pisang rai ini glowing kakinya beleng beleng buah belimbing di atas ketek rai ini glowing tungkake meletek meletek eh wih cangkem kira saya akan protes temen enggak wih ngerti fungsi tungkat kuki apa satu untuk bersandar nah saking seneng maleka jibril mempunyai bentuk ciptaan yang bagus dia bersyukur sama Allah bagaimana cara bersyukurnya melakukan sholat dua rokaat yang satu rokaatnya ditempuh selama berapa lama 20.000 tahun sa rokaat rong puluh hewu tahun malaikat jibril sholat dua rokaat berarti 40.000 tahun nikum malaikat jibril mengbanding kekala sholat yang bayol lali mat kolam cing kom teko salam pelencing kom sholat rambung sholat tangani diangkat dongani singkat ya Allah kau tahu yang ku mau amin istimewa sholat Allah lantas jalan berapa lantas lantas jibril patang puluh hewu tahun setuju senamu senamu wong kakain alasan subuh kesiangan duhur rasar sibuk dengan pekerjaan maghrib masih di jalan haisa ketiduran begitu bangun nulis status WA ya Allah mudahkanlah urusanku malaikat yang bengok canggamu cok kucok kusia Allah kan moco status WA selamat hari ibu ditulis facebook padahal mbak ini rambut facebook ibu adalah segalanya kita pikir ternan ternyata bener umbah umbah ibu nyapu ibu sarapan ibu ngarit kia medos ibu ingat surga itu terletak di bawah kaki ibu kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu karena kalau diantara dua kaki ibu surganya bapak abonan lupa menunggu anakku pantas bunda melakuin halon halon apa surga ini rusak kacang kamu ya Allah iya kendir kok larang murah kiboyolali murah sangu dewe karana menunggu kurang apa cintaku sama orang mayolali maka selalu saya bilang cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah tapi yakin lah cintaku padamu lillahi ta'ala kawal masuk gusmip kaya apok apoteknya tutup kenapa enggak ada obat kiu-kiu mbuk jerum ini nyamuk apa yang canggam kubarang gitu katanya nyamuk banci maso noong aja canggam di cipok nyamuk melebus sarung tak ajar sampai nyamuk melebus sarung kula yon doku tambah telur salam salam nabi muhammad ini ini ketip-ketip ini 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 seperti ini 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 tak pikir kunang-kunang ini kenapa ini tribun ini kalau dia laling dari stadion Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia konsisten dengan pekerjaannya. Melebu kandang, wudhu. Harus ketemu sapi itu wudhu. Sapi ini toke kandang, cekal susu ini. Di perus, solawatan. Jajal. Nyekel susu sapi, solawatan. Dilakuin nyekel. Dilakuin nyekel, solawatan. Dilakuin nyekel, solawatan. Allahumma sholi wa salim ala saab. Yang ini masuk nyekel. Susu apa kok nyekel. Sapi yung nyekel. Sayyidina wa maulana muhammadin. Saya mau hafal kok setetak toblok, blok, blok. Mereka solawati. Nekun nyekel, konsisten. Dwi anak papat. Gara-gara memulai pekerjaannya dengan wudhu. Melakukan pekerjaannya dengan solawat. Subhanallah, anaknya papat. Dadi wongkabeh. Tak kan, Daniel. Subhanallah. Luar biasa. Kok tadi pedat? Ya Allah. Kenapa? Kan Daniel panitiai kalah satsat. Karo bakul kopi. Tapi saya minta pombong gelap semua flash hape-nya dihidupkan. Kita buat boyolali bersinar. Semuanya hape-nya diangkat. Yang randuye hape cangkepnya merengis. Lampunnya patah ini baik. Ayo kita selamat. Semuanya. Termasuk yang di tribun. Termasuk yang di tribun. Semuanya diangkat. Salamu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sinar malam hari ini ada sinar nabi untuk orang boyolali. Semuanya mendapatkan sahabatnya nabi. Kobol semua hajat. Selesai semua masalah. Hilang semua penyakit. Amin Allahumma. Semuanya diangkat. Merikapundi Merikogus. Arah mana mereka? Ngidul. Ayo semuanya diangkat. Anak-anak adro siap-siap. Lampunnya rasa patah ini. Ya kotua panitiannya patah ini. Semuanya diangkat. Digerakkan ke ngidul dulu. Apa? Sana mana? Semuanya mengidul mas apa? Ajar biisan. Semuanya diangkat. Digerakkan ke selatan dulu. Malam punnya murup goblok. Operator ini. Semuanya diangkat. Arah ke timur dulu. Ayo. Satu, dua, tiga. Sallu ala nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasan nabi Bismillah. Wa bilhadir Rasulillah. Wa kulli muja. Bismillah. Bi ahli al-badi ya Allah. Bi ahli al-badi ya Allah. Barang-barang. Salatullah. Salatullah. Salamullah alayasin, alayasin, habibillah Tawasa nabi bismillah, wa bilhadi rasulillah Wa kulli mujah, bi ahlil madri ya Allah Joko tinggir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir Kali ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan kita siapa lagi Salatullah alayasin, 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 alayasin Alayasin, 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 habibillah Tawasa nabi bismillah, wa bilhadi rasulillah Wa kulli mujah, hidilillah, bi ahlil madri ya Allah Bi ahlil madri ya Allah Jalan-jalan di pedesaan Desanya aman, bersih terjaga Sucikan hati, tetapkan iman Merah putih, melekati dada Merah putih, melekati dada Salatullah ala toha rasulillah Salatullah alayasin, alayasin, habibillah Alayasin, habibillah Tawasa nabi bismillah Wa bilhadi rasulillah Wa kuli mujahididillah Bi ahlil madri ya Allah Bi ahlil madri ya Allah Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan, demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah, salam Allah, ala Tuhan Rasulillah, salatullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, kawasan Nabi Bismillah, wa bilhadir Rasulillah, wa kulli mujahidi lillah, bi ahalil badari ya Allah, bi ahalil badari ya Allah, salu ala Nabi Muhammad, alhamdulillah. Lewat ningkali nemu uloh, kan mau ngaji, kau bini rata kau tengko. Nanti kau bini ya Allah. Tunggu bawang, gelerum, ricowis kebacot, sayang mong dianggep, semarang kali ni budek sing di sayang mata ni. Bunga ya enak, ya melungguyu, cili bapak ya irang. Alhamdulillah. Baiklah saya jombloh apa enak? Putohi jomangane bantal, rokok kretek sandi ngekopi, tati jombloh rasa jual mahal, selatu waap rayu. Selatu waap rayu. jumlah-jumlah ibet-ibet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi hamid-hamid bocah saiki turung ijab beswaninga wangi ya teka ingat jalanan tak kandani sing mayungi bakal kalah karo sing udani sing udani bakal kalah karo sing loni lost allahumma kopi ya Allah al-fatihah eh sabar sabar stailing-iling tekan mati mati sing rana kopi ini mung boyolali katanya kopi ini duntal sopot ya kok duntal bantengnya cangkem ngerti 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 kopi kok duntal banteng ngerti kopi lak no diabet ngini ki kan aku zizi masong ngini ki siapa yang ngantel cangkem eh teroski mahleka jibril nih kalau nge siapa ngerti berkaya mahleka jibril kopi ini ratako eh seruput dikit itu tekan lak batok ekwandri jenengnya kambil latak ombe silatku kerminan aku mulai pengajian kukur-kukur silat ini salu ala nabi Muhammad banser semangat pengawal kiai soalnya banser tugasnya ngawal kiai jadi saat ngekiai mlebu surga surga ini disurvei karo banser surga ini siap bansernya silok kiai ini mlebu surga bansernya matumene banser dilawan ya ngelanjutnya maleka jibril nih oke saya takut mutung aku amplop di gondol mata amplop di gondol aku pengajian aku panggung dewe orang cinta apa aku sama kamu kiai suge kiai ini sobo kiai ini prabua orang kena ini gak bukan kampanye aku mau nyebut pak prabua yang cinta aku kiai ini tapi gak boleh kampanye malah prabua penting orang bayi lali akur mawan pokoknya calon presidennya kb wang api ingin apa mbak ten si inten mawan pilihannya kudu akur setuju maten mawan wes terasa padu padunan sing seneng mas ganjar monggo sing seneng mas anis monggo sing seneng prabua kaya kula monggo penting ojo congkrah pokoknya ngaji pokoknya lah ini ku calon-calon kb ngai pengajian teko kan lumayan semakin banyak calon semakin oke pengajian nanti-nanti saat ini orang kora tau ngaji moro-moro muncul di dua panggung jangan-jangan caleg makanya saya itu kalau dikasih es teh kok gulanya di bawah gak pernah saya aduk supaya apa supaya manisnya di akhir karena kalau manisnya di awal sudah biasa kaya cangkame caleg iya apapun perbedaannya ingat bendera partai boleh banyak tapi merah putih tetap satu itulah indo jangan sampai bendera partai berada di atas di atas merah putih tetap merah putih yang paling tinggi aku pengajian dilarang apa biasa-biasa mampuan dasarnya apa ya aku tidur malah api umpamani calonnya telur ada mas anis ada mas ganjar ada mas prabuo mas anis gak woyah pengajian mas ganjar gak woyah pengajian mas prabuo gak woyah pengajian malah rakyat berkah mergo pengajian berkah capres ojo larang-larang woyah biasa-biasa woyah betul kenapa pelangi itu indah karena warnanya berbeda kenapa kita indah karena kita berbeda berbeda bukan meretakkan tapi menyatukan mungkin apa pahamatan saya gak suka putih tapi karena hari ini saya pas baju putih nganggup baju putih sembaku ya berbeda di sini di sini saya ingin aku hati orang ini matangnya gede biasa ini maknanya gede nah kusmip matangnya gede berarti maknanya gede sepil matamu sepil di jawab tapi pentil teronton salah sementing aku Rungok noong bawah seluwi Gus Mifta rekampannya Gus Mifta pengajian justru hadirnya untuk merukunkan setuju dicurikai kan idola para janda makanya mas-mas bancer kalau nikah dengan janda keren leh tidak ada malam pertama adanya malam terusan Rondomu maklal nih wis tahu nama leka jibril begitu rambung sholat Allah hadir jibril saya bangga dengan ibadahmu tidak ada seorang makhluk pun yang sholatnya lebih sempurna dibandingkan sholatmu yang rukuknya lebih panjang dibandingkan rukukmu yang sujudnya lebih panjang dibandingkan sujudmu namun wai jibril ketahuilah nanti di akhir zaman akan ada satu nabi yang aku lebih cinta kepadanya dibandingkan cintaku kepadamu wai jibril kemudian malaikat jibril bertanya siapa itu Tuhan dia adalah baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aku cintai nabi muhammad berikut umatnya mungkin sholat mereka jibril tidak sepanjang sholatmu sholat mereka jibril tidak sekusuk sholatmu bahkan banyak diantara umatnya nabi yang sholatnya kadang-kadang lalai yang sholatnya kadang-kadang lupa baru sholat lupa sudah berapa rokaat wangi ya takoi Allahu akbar ikhro kat kepiro ya milah minimal dua hal makroh ini kalau anda sholat tolong dihindari satu kelingan panganan kalau sholat jangan mengingat-ingat makanan makanya undang-undangnya kalau ada makanan makan dulu apa sholat dulu makan dulu luweh api makan kelingan sholat daripada sholat kelingan makan goreng iwa asin adhan maghrib mau tinggal sholat begitu Allahu akbar kucingnya tekong ngeong luweh api ngopi kelingan ngaji daripada ngaji kelingan ngopi kelingan rini rini orang apa-apa kaya sugih kaya ini apa? kaya ini Pak Durrahman kaya ini Pak Diko halo Pak Diko, calon gubernur Jawa Tengah? iya, ini ini artis, Mbak Caca artis yang cerangnya cerwet, emek 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 nah, ini gak ada jadi Gus Mifta itu kaya ini artis Pak Diko senengnya nih artis lalu pengajian meneh yang berlalu gak ada artis lu cinta luna ngopi ini sih sate ngadoe dapure tekan gini bisa adem ya Allah, kopi cangir jilik rong kaya ambunya sangit kalau ngopi kopi bukan seger, ah di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua, satu kopi dua istri iya, telu purel wajong purel, Mbak Yai Hamid lah rapir so purel nah, kalau tak tak baleni, sehingga rai wih ngapa eh, ini mana surat barang gitu loh mana surat cinta barang gitu, ya Allah ya Allah ya Allah Gus, saya pernah bermimpi untuk menimba ilmu sama-sampean mohon ditanggapi di dalam mimpi itu saya ketemu Gus Mifta, kan kamu cowok namanya siapa eh, si git umurnya berapa tiga puluh punya istri ya menimba ilmu, berarti malam ini kamu ngajian sama Gus Mifta terbayar mimpimu, amin ya, ini yang tak sangkini gue misalnya ya, orang harus saya wujit ngitu ku kitab, apa kak, terserah ya eh, masnya kita pakai duit ini masnya masih di kursi roda masih di kursi roda kursi roda pakai duit nih, kayaknya masih masih di kursi roda ya, gos tumbasi matamu gila menengok ngaji tumbasi adril ini apa apapun yang ini bayar apa? apa? 100 dolar 100 dolar 1 juta matus terlihat tenana ketep lah, ketep ketep lah, ketep luk aku sesuai ngaji ini bangkrut kita ikhih bisa ngaji ramplopan jalui duit terus untung gaya suki ngaji 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 saya ngaji disi terus ke dua hal tadi yang dimakrohkan di dalam sholat sing dihindari minimal nikom jani kata siji kelingan panganan goreng iwasin kurung wajan malah sholat tangan disiwasi nih baru sholat baru lanjut dengan goreng iwasin ditinggal sholat supaya wasini aman caranya pripun bar fatihah moco surat an-nas ul-a'udu birambin nas malikin nas Insyaallah sholat rambung iwasini aman yang dimana dalam sholat menahan kentut BAB buang air besar lain soalnya subuhan ngiseng disi mentang-mentang imam yang majid boyolali Allahuakbar karwal modar gue ayo we Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Maliki iya umidid aku kita woki mamen ngomong ini ngomong yang larbing iseng yang ngiseng gua muntah-muntah ngimam ngomong ini makroh makroh ya Yes terus ini mau tapi ternyata nopo umat niki disenangi kali kanjik kali-kali oleh Gusti Allah luwe disenangi daripada ibadai malaikat Jibril maka kita beruntung jadi umat kanjeng Nabi Muhammad lah karakter umat nabi terbaik itu dengan dua hal nopo umat terbaik itu karakternya ada dua satu amar makrof dua nahi mongkar senyapi dilakoni sing elek ditinggal ke itulah umat terbaiknya kanjeng Nabi milah takkan dani leh laku erong iseng ninggal ke sing elek yojo ninggal ke sing api ideal lagi nyewon sewu sing jenengi takwani ku nopo imtisalu awamirillah wajitinabunawahi melaksanakan perintah tinggalkan larangan idealnya kalau belum bisa seperti nomor satu jadilah nomor dua nomor niku la urong iseng ninggal ke sing elek yo kudulah koni sing api milah kula sering matur tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat jangan pernah meninggalkan sholat kalau kamu masih maksiat baju nikulah kotor diumbah uang nikulah dosa nyewon sewu yotobat la baju kotor di cuci wong salah dosa yotobat lah maksiat nikon oloro nama rungok kita nani nigi semen cukup supaya jenengan pam aku tak ngadek ibu-ibu lebih seneng kulah ngadek nama lunggu itulah perempuan dimana-mana suka yang berdiri ibu-ibu lebih seneng tribun ke malah hano suaranya rano wujuti ya malah kaya demit kelo jadi kelingan lagunya wang banyu wangi son sembel resmi ki masyota Udan jerwati hano suaranya rano wujuti hento jenangi nanti kanin bayi hamid kaya kentir kok larang sing larang kentir nikwe bah lasing maras kaya kaya duroh mangi rapayu malahan ini nyewon sewu bujoni lu wk daripada bujoku ini bujoni telu nigi aku kelasnya mau kaya tikus mampu ini kumlebumu tuh lagi mau siji saya itu gak menikah lagi bukan karena saya takut tapi karena saya menghargai perasaan seorang istri karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri istri satu saja doanya mustajabah apalagi istrinya dua ya Allah saya gak berani bu saya go nikah lagi enggak nunggu takdir kalau ada takdir ya bagaimana saya bisa menolak takdir kalau gak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri oh cok mau rekam cok ngerti bujoku cok bujoku aman kok macam kamu balen wajah macam-macam ruang wedok perempuan tuh makhluk yang luar biasa mampu mematikan barang hidup dan mampu menghidupkan barang yang mati itulah perempuan ini ingetan soal maksiat niku maksiat niku dibagi kali maksiat ansahwatin sama maksiat angkibrin bedanin apa kulu maksiat ansahwatin yurjah hufronaha wakulu maksiat angkibrin la yurjah hufronaha ini aku ngomong kira untuk atas kalau orang tersinggung ya berarti hati ini atas saya meyakini sesuatu yang berangkat dari hati akan diterima oleh hati sesuatu yang berangkat dengan emosi akan diterima dengan emosi saya berangkat dari hati setiap maksiat yang dimulai dari sahwat itu masih ada harapan untuk diampuni tapi setiap maksiat yang dimulai karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni apa betul ini maksiat saking sahwat kalau maksiat saking kesombongan kalau orang cili kere maling piti untuk menafkahi anak dan istrinya itu kira-kira maksiat dari sahwat atau dari kesombongan sahwat mergau terpaksa keadaannya randui apa-apa maling piti menafkahi anak dan istrinya itu masih ada harapan untuk diampuni mungkin Allah punya pertimbangan oh kaya ini maling mergoreso makannya anak buju ini kaya gilm tobat, tak tompok bahkan mungkin Allah punya pertimbangan dimakfu tapi nyuan saya kalau ada pejabat sudah dibayar oleh rakyat menggunakan fasilitas rakyat dicukupi oleh rakyat kok malah mencuri uangnya rakyat itu maksiat bukan karena sahwat tapi karena sombong betul orang seperti itu gak akan ada harapan diampuni kenapa? dia mempermainkan Allah ayo maka problem di Indonesia itu hari ini satu Pak Jokowi presiden yang berhasil jangan kamu muswi kadang-kadang yang di daerah darah ini problem di Indonesia itu paling banyak korupsi uang jalan maka dimana-mana banyak jalan yang jelek betul? itulah bedanya daerah sama Jakarta kalau daerah banyak jalan berlubang kalau Jakarta banyak lubang berjalan jalan berlubang karena gak ada anggaran kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran itulah bedanya motor baru sama mantan baru motor baru ada lubang dihindari mantan baru ada lubang itu yang dicari maka ngamuk tenan nih aku kelebon kopi yuk dadi maka nyuan saya boleh kalau kamu merasa miskin hari ini mohon maaf pekerjaanmu biasa-biasa saja mungkin gajimu tidak sebanyak pejabat kamu ingat jangan malu kotor jangan malu hitam ingat kamu bekerja mencari uang bukan mencari muka betul? jangan gengsi dengan pekerjaanmu kenapa? yang kotor hanya bajumu bukan uangmu lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor maka sering saya bilang kok ada hewan makan tanaman di kebun itu namanya bajing tapi kok ada pejabat nguntal hae rakyat itu namanya semangat aku efek kopi kopi larang aku ngaji membelani pemerintah membela rakyat ini kok dicurigai jadi aja ngundang Gus minta kayak kampanye saya cangkang kemuk apa Gus minta kampanye? Mbak Tentak? lho ini santai baik saya yang milih Mas Ganjar ya pilih yang milih Mas Anis ya pilih aku milih Prabowo juga apa? jenengkan dia pilihan kia mbak kia mbak ayo saya dicek yang undang-undang bawas apa kampanye? orang goblok orang kb calon tak sebut kayak apa Mbak Tent? kagak kandani kaya ini Durohman no wadak aku kan kalahnya mau ngusik kono bojoneake aku si iji mau ngwito santai Gus santai Gus eh gue Durohman kimpentino manue teles kandani ya lho makanya karakter umatnya Nabi tak muru nabil maruf watan hauna anil mungkar ayo amar maruf nahi mungkar termasuk amar maruf nahi mungkar menjelang tahun politik itu apa? memahami bahwa perbedaan itu sesuatu yang biasa-biasa saja maka saya bilang politik secukupnya persaudaraan selamanya betul? rau sambil lani caleg sambil lani capres sampai perengkut-perengkutan karutonggomu sopowai presideni lawamu ranyambut gawe yorai somangan nge siapapun yang jadi sudah tertulis di law khilmafod kita boleh mendukung satu calon syaratnya satu jangan menjelekkan calon lainnya singgaraikisro seneng karo siji ngelek-ngelek liane milo kula matur tengdonya ini yang paling anggil dinasehati ono telu siji fir'on loroh orang jatuh cinta tiga pendukung capres berarti dalam menikah termasuk mensosialisasikan kampanye damai yang itu justru sebenarnya tugasnya uang-uang ini apa pembuatan mesti tak ewangi krecok aku curiga karo aku aku sakit cengkemi takai duit takai duit tapi cengkemi cengkemi sakit ya gitu kusaryawan kalau cengkemi ya Allah elah foto-foto barengmu lanang kok ya supaya akur siir siir rukun ini ada n o ada muhammad iya ada muslimat ada ais iya ada ais iya semua akur jaga uh Indonesia makmur rakyatnya berkah semuanya rama amin kita goblok goblok setelah malekatnya mingkat ulangi ulangi semua akur jaga uh Indonesia makmur rakyatnya amin salatullah salam Allah ala toha salatullah salatullah Allah ala yasin habibillah salatullah salatullah Allah ala yasin habibillah lagi si iriwong NO dijawab di bayar 1.6 juta salah salah sebenarnya tak jauh apa duit foto ini ganteng so apa oh aku dijawab bapak bapak ibu mus boya sing banter limet aku sing kopi ini telat banter ulangi ulangi bapak NO ibu mus kakang ansor adeva adeva tayat tahlila nesa ben malem mulet tahlilan bodong go wah rahmat goblok berkat rahmat nombor berkat oh yuk berkat yis pantas rupanya kaya besek kabah yuk panitian jarak lampu ini lho cah cera emat iki lho eh operator lampu kanan kiri kiri lho nah tahlila nesa ben malem mulet talilan bodong go semua tangan diangkat salat Allah salam Allah hal tahlah rasul Allah rasul Allah salat Allah salam Allah ala yasin habibin salat Allah salam Allah ala yasin habibin salam Allah ala doh rasul Allah rasul Allah salam Allah salam Allah ala yasin habibin salat salat salam salam ala yasin habibin salam ala nabi muhammad aldol land ala colon lord Testing kali kayunya nung katika wel lemari di gawe lemari gesmirtag gagalan sergep ngaji oke ronda sing jalodi dibulang ngaji kan hal yamo ya Allah jago di rapi tapi gosmita ora-ora sudi sengseng sudi wongi iki ya Allah ya Allah Alhamdulillah orang yang amar ma'ruf mengerjakan kebaikan-kebaikan kemaslahatan yang memberikan dampak yang baik itulah kenapa Allah mengatakan inna rohmatallah karibu minal musinin rohmatnya maka Allah itu paling dekat dengan orang yang baik ayo kita baik dan saling membaikkan milonyuan seulih larapi sholat kaya imamnya mesti ngomong ini begitu rapi sholat Hai dongok tengok ke belakang sawu sufu fakumpis sholah karakter orang baik itu apa suka dengan kebaikan wong ngapainiku salah si cincirin apa rukun lawakmu resok rukun padahal salah satu karakter yang disukai oleh Allah inna loha yuhibul muhsinin Allah ni ku seneng karu wong api lawa ngapainiku ya seneng rukun milar pesawat kaya kan meluruskan soft dan barisan tugasnya awaidwi meluruskan merapatkan bukan ngobrak ngabrik ini Indonesia wesawe sapi sangat disayangkan kalau hanya gara-gara pesta demokrasi lima tahun kita bermusuhan genob baton pesta itu harus menyenangkan bukan menakutkan Hai lo milokan jenabi dawoh tingkatan rumah tangga yang paling baik itu adalah rumah tangga yang mula abah mula bagi opo kuyon gojek awaidwi nyewon saya kalau bojo yu orang kena terlalu serius kuyon mawon digawes lo santai duk gue sempat di bojo santai bayi bojomu turu tangannya diangkat keleona rambuti dicabut wisunah rosu lho rambut soyo alhom satu minal fitro fitro kiono limo siji hitan loro ngedok kuku telu ngerok kumis papat mencabut bulu ketiak lima mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewi hai 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 malagus turuh maneng salon badin opo Gus cukur cukur nopo mm-mm kerimbat hoho tadi rebonding matamu rebonding tadi kelingan Gus rebonding tadi Nokia indisa Pak Mbah Ramuddin anaknya rambutnya gondrong keriting mengangkatnya kota mulih jadi lurus takoni koro bapak nih duk rambutmu mau pakai rambut gula-gula rebonding Pak opo rebonding diluruskan o rebondingnya artinya diluruskan enggak pak sesuai Bapak ingin mami sholat Jumat harap ingin mami tengok ke belakang para jamaah tolong softnya direbonding hai 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 jamaah bingung opo toiki kok ketinggian dari nyaman saya keluarga momen kudu Rukun kok lesarati Rukun itu nyaman seu iso Guyon ayo Kuloniku dengan orang beda agama biasa Guyon soalnya Napa Rukun rumah tanggamu suami istri leh dikawir Rukun Guyon wai leh aku melebuk kamar bojoku turu lebok ke selimut Tantuti biantar tawwot bojoku ngamu aah ya kelonis leh Nes Rukun dati sikat ngono kok saya ini suami istri kok malah padu babakan capres sing lanang seneng Prabowo sing bedok seneng ganjar anaknya seneng anis alah rasido kelon malam Jumat gagal kelon gara-gara bedo capres rasido ngaceng hai 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 biasa janu ga usah terlalu serius kalau bojongi bojoku dandan yang kamar ngocok Allahumma kama hassan takhol kifasin hulugi lagi wangi-wangi aku melebuni kamar taingceng wajah cek dandan aku selawatan ya Rasulullah Tantai nih bojokun jawabnya kepi lah bojokun jawabnya mesra berarti siap dikeloni lan jawabnya atas berarti rasyaf dikeloni bengoi ya Rasulullah bojokun jawab ya habibullah asikat kok bojokun jawabnya atas duk rasido ya Rasulullah ya habibullah rasido rasyaf merongos merongos gue keluarga-keluarga nom ya suami itu ngentut di hadapan istri itu romantis lu tenang la wong weda kerungun tute wong lanang banter jaringan kudu maklum ngopo wong lanang ntute banter haja tak mik itu namanya mula abandu milo setan ki paling benci karo keluarga singgisau guyon seneng lah keluarga ki terlalu serius karena kemungkinan padu itu besar padahal setan tuh sukanya bertengkar milo anjingan di bojo guyon bu setan mumet dasi melupu kamar yon nyanyi tul jainak ora nudul lorapena nudul krosopena sing didudul ndangat ndangat lah karo bojokun ini ngapa? ayo salahnya dimana? karo bojokun ini kok? lah apa mungkin lucu kok karo bojokun ini resok guyon karo bojokun ini tangga nih malah guyon kan goblok sing lanang lu ngomala sing weda nyanyi-nyanyi ngomah ngir-ngir aja nengah-ngah mampir-mampir bojokun ini ngomah tukang son liwat bengok oke ya diuntal codot bojomu kok guyon wai leh diuntal garangan kok tenan mas karo bojoki guyon weh lah orang indonesia itu apa-apa jadi masalah kenapa? mergore iso guyon sarati iso guyon wikudu cedak milo aku bedo agama guyon biasa soalnya aku cedak aku dikoncok panita Gilbert guyon biasa-biasa saja karena dekat kedekatan inilah yang harus dibuat oleh anak bangsa Indonesia walaupun kita besok masuk pesta demokrasi bedo pilihan yang dilantep guyu orang kok malah gebar-gebaran kenal bang 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 kenal pot dibelombongi diblayer tapi yang numpak kupingnya ditutupi wih lah bajingan ayo gini apa batin? kalo mau fair kenal pot mau blombongi karep mu tapi yang rungok kayak kuping mu dewe bila perlu kenal pot mp3 aku rungok kayak nganggu headset bang 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 kuih wong belahir montor tapi kupingnya ditutupi padok karo wong tuku mercon kuih goblok mercon itu sing di alap manfaatnya suara nih mbahasan mok sumet kok mau tinggal minggat kan goblok kudunya kupingmu mak pepet kayak mercon dar kuih goblok kuih goblok kuih goblok kuih goblok lalu tak kasih fatwa menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram berburu menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram mengapa menyalakan petasan di mata ulama hukumnya bilang ayo sing akur akur mawap berangkat dari rumah tangga ajak istruh hanya gitu gara-gara pilpres itu lah bedanya pilkada sama pilkab pilkab lali dadi pilkada dadi lali iya biasa mawan seolahe dewe mati singgawan yang kuburanku ya tanggane dewe calegnya dadi yang minggat kunjungan kerja apa rata kandani ya caleg lahis dadi yang nyewen lah orang dadi ini kira pemilihan pengajian rada diundang seolahe seolahe diundang orang malah seolahe seolahe jahilangkung datang tak diundang pulang tak diantar orang-orang pejabatik ratat teko kabel kok enak ke piye orang-orang ngeraneng murat teko kok tenang-tenang tenang-tenang ada Gus Mifta disini tenang maka dawe kanci nabi la tat hulu naljan nata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu sekali-kali kamu tidak akan tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang cintailah tetanggamu walaupun beda partai dengan kamu cintailah tetanggamu walaupun dia beda pilihan presiden dengan kamu cintailah tetanggamu walaupun beda caleg dengan kamu setuju? santai wain duk ngono bojo muyo rapapa beda rapapa beda capres ramok keloni sing lanang akhirnya nyanyi saben malam jemuah bojoku angel tiguga aku ratau dibagei terus aku budal patroli terus metumbangi gugah rondo boyo lali iya maso gara-gara ngomorna era kelon pokoknya syaratnya mau bubur surga niku kudu iman ciri-ciri niwong iman mempunyai rasa cinta dan kasih sayang sudah jam 1 aku udah capek mudah-mudahan Allah jaga Indonesia amin hasbi rabbi jala Allah ma fi kulbi khairul Allah nur muhammad salat salli-ciri niwong iman la ilaha ilaha illallah Hasbi Rambi Maa fi kulbi Ghairu Allah Nur Muhammad Salaam Allah La ilaha Sebidah Malih lagu khusyuk Hasbi Rambi Salaam Allah Maa fi kulbi Ghairu Allah Nur Muhammad Salaam Allah La ilaha Barokah Dungo Kalian Contoh Air Mudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Alhamdulillah